Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya berada di kawasan Dadaha Di sini ada yang berjualan tanaman lias ya teman-teman Cantik-cantik sekali Kalau teman-teman mampir ke daerah Dadaha Bisa mampir nih ke sini Karena tempatnya sangat strategi sekali ya Jadi cantik sekali kembang akan bunganya Oke teman-teman Saya berada di kawasan Dadaha Di sini terdapat juga jenis tanaman lias teman-teman Ada yang berjualan di sini Ini cantik-cantik sekali ya tanaman liasnya Ya kita lihat di sini ada jenis Kayak Anjamani Free color jenis-jenisnya ya Oh cantik-cantik Ada klate ya Macem-macem ya Juga harganya bisa ditawar Ini dekat lapangan basket Juga dekat gorsusi Ini saya berada di Dadaha ya Ini di sini ada yang menjualkan jenis tanaman lias Seperti ini ya teman-teman Tuh banyak macamnya Ada tricolor Ada jenis tanaman klatea Dan ada yang lainnya Ini bagus-bagus teman-teman nih Cantik-cantik ya Ini seperti ini Ya teh kalau ini jenis berapa Apa nih teh Suksom Berapa 90 ribu Masih bisa tawar Masih bisa nawar Nego Bisa Jadi tempatnya teman-teman Ini daerah Dadaha ya Pas begitu masuk pintu Dadaha Ini sudah ada nih Dekat gorsusi Susanti Masih bisa nawar nih teman-teman nih Cantik-cantik ya Oh Ada tricolor Ini seperti ini Tricolor ya Teman-teman nih Kalau di sini harganya bisa ditawar Seperti ini lagi ya teman-teman Banyak jenisnya Di sini ada Ini nih tanaman lias juga Tapi cantik ya Ini kalau gak salah sekitar 50 ribuan deh Kalau beda sama yang sudah besar ya Teman-teman tuh Banyak macamnya Ini ada juga Klatea Ini jenis klatea Jadi ini harus di Tempat yang Tempat yang Ini ya teduh Tidak boleh tempat panas Cantik-cantik ya teman-teman Ini Tanaman liat Kaktus Kaktus-kaktusan Kaktus asli itu Maksudnya Ini cantik sekali nih Jenisnya nih Tuh Kaktus itu Jadi teman-teman Bila Ingin Jalan-jalan nih Di era Komplek Dadaha Di sini kan tempat sarana olahraga Di sini sekarang Kalau Hari Minggu Suka ada pasar kojengkrang Setiap Minggu Sebelum masuk ke Komplek Dadaha Di sini ada jenis tanaman hias Dekat Gor Susi Susanti Ini teman-teman bisa lihat juga ya Tuh cantik-cantik Teman-teman Tanamannya ada Supril Macem-macem Ini juga ada yang ini nih Udah rimbun nih Ini cantik sekali nih Udah rimbun Nah teman-teman Di sini lokasinya Nih Banyak jenis semacamnya ya Ada katus Sok Katus Itu ulandari Ulandari Janti daunnya juga mengkilap Teman-teman Ini udah banyak Teman-teman Ini sekitar harganya Rp100.000 Keren Yang liit Ini teman-teman Rp50.000 ya Rp50.000 Keren Ini ya Pupuknya lah Ada persediaan Di sini Jadi Tidak repot ya Tidak Tidak ribet Itu cara Perawatannya Jadi simpel Cukup Seminggu dua kali Saja Ya teman-teman Tuh cantik Cantik Tidak ribet Ya teman-teman nih Cantik-cantik tuh Ini cantik Segini 100 ribu Teman-teman nih Tapi daunnya udah Rimbun Dulu makan Sangat Harganya Rada lumayan ya Nih Macem-macem Harganya sih ya Makanya Mampir aja dulu ya Teman-teman Saya Dedy Dari Singaparna Dari 2012 Dadaha ya Lokasinya Depan Lapang basket Kalau sekarang Diantaranya Aglonema Terus Anturium juga Sama Sekulen Kaktus Macem-macem Ya Kalau ini Kisaran Kalau yang ini Anturium Dorayakian Itu kisaran Dari 50 ke atas Ya Ya Kalatea ada Kisaran 35 Ada yang 65 Itu berbagai Macem-macem jenis Harganya beda-beda Sekulen Juga Banyak Begonnya Ya udah habis Ya Cuma ada dua Macem Itu Moka Sama Tampak macan Kalau Kalau Bisa Tawan-tawan Iya Bisa Bisa Gampang Iya Iya Halo Cantik-cantik Kita kesini Ada apa aja Sebelah sini Ada Ini Vilo Ini Dudanja Ada Dudwayednya Ada Ini macem-macem Snow White Tidak punya Bukan Beda lagi Bagi jenisnya Iya Beda-beda Beda-beda Nah ini Macem-macem Dari mulai Kalau ini Wulandari Ya Ada Tri-color Ada Ini Kalau ini Yang tri-color Harga 100 Sekarang Wah Kalau dulu Kan mahal Lumayan Iya Nih Yang ini Kalau Yang ini Dada Tiara 175 Ya Ya Sama Ini Semua Aglonema Ya Ya Kalau perawatannya Gimana Enggak susah Enggak susah Kalau yang gini Asalkan dari penyiramannya Rutin aja Dari satu minggu Dua kali aja Terus medianya Jangan terlalu banyak tanah Berapa persen Kalau dari tanahnya Cuma 20 persenan Ya Itu harus dibanyakin Skamnya aja Ya Yang mana Bu Itu yang 75 Nah Untuk media tanaman Kalau yang untuk kias Harus dibanyakin Skamnya Tapi kalau untuk Perawatan Paling Dominan Pakai antrakol aja Udah cukup Dua minggu sekali Nah Penyemprotan Ya Seminggu dua kali Seminggu dua kali Ya Ya Kita kepingin Tanamannya Kayaknya Lebih antik Nih Nih Ya Baru layang Baru layang Baru layang Bisa dicari Mungkin ya Ya Jadi terjadinya Gimana nih Karena gimana nih Ini perbedaan Antara black lipstick Sama Jesse Ini dari pinggirnya Ini dari pinggirnya Nih Jadi yang lebih menonjol disini warna Pink Ya pinggirnya Ya kebanyakan Oh medianya Kalau kita sih Banyakinnya Pakai kokopit Terus Kalau tanah sih Enggak terlalu Di Masalah Itu paling Maksudnya Ke buah-buahan Buah-buahan Kalau Kalau di Hias Jarang Ya Cukup aja Busuk Amin 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 Teman-teman Alhamdulillah Banyak juga Yang beli Ya Tuh Makin siang Makin rame Ini Daerah Dedaha Ya Bu Haji Beli Kembang Yang beli Alhamdulillah Tuh Bu Haji Borong Sampai selesai Semoga Bermanfaat Dan berguna Khususnya Info tentang Tanaman hias Yang Cantik-cantik Yang berada di Dadaha Kota Tasikmalaya Semoga Tanaman ini Bisa bermanfaat Dan berguna Dan teman-teman Panjang umur Dan banyak rejekinya Jangan lupa Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, komen, juga share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih.